Ular merupakan reptil yang perkembangannya paling sukses di dunia. Hutan, gunung, gurun, dataran rendah, hingga laut bisa jadi habitatnya. Sebagai predator, ular memiliki cara khas untuk menaklukkan mangsa. Ular piton sepanjang 5 meter bisa melumpuhkan mangsa dengan gigitan dan lilitannya yang kuat. Jenis lainnya adalah ular berbisa. Kadar racun dalam bisa ular juga berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Mau tahu ciri ular berbisa? Ya ini soalnya agak ekstrim ya. Aduh, ketemu sama Bang Tengker. Bang Tengker, nah kalau ada Bang Tengker ini, ular langsung bahagia. Karena dia bawa ini nih Bang Tengker nih. Ada tikus-tikus putih yang menjadi santapan para ular di sini. Semua ular yang akan disuapi Bang Tengker ini, jenis wakleri alias viper, alias ular bangkai laut, alias ular yang paling disegani di hutan Belantara. Itu dipastikan mati dulu sama ularnya, baru dia mulai mengelang. Hmm, yang hijau ini asli Sulawesi. Sesuai rantai makanan, salah satu mangsa favorit ular adalah tikus. Wakleri hanya berselera makan jika mangsanya masih hidup. Saat tikusnya lemas, baru ditelam bulat-bulat. Wakleri agresif bermotif belirik ini asalnya dari Sumatera. Tak sampai 5 detik, bisa ular sudah menyerang syaraf. Ada juga yang datang dari Filipina. Karena rahangnya elastis, ular dapat memangsa korban yang ukurannya 7 kali lipat lebih besar dari lebar mulutnya. Taring ular tak ia gunakan untuk mengunyah, melainkan mencengkram mangsa. Ups, mangsa pun lenyap. Usai menyentap seekor tikus, sang predator dapat bertahan hidup tanpa makan hingga 2 minggu. Habis makan, pasti tenggorokan seret. Kita beri dia minum yuk. Hati-hati ya. Jenis wakleri mudah dikenali. Gerakannya tenang dan penuh percaya diri. Bentuk kepalanya segitiga dan berwarna terang. Hmm, cantik tapi sadis. Ular bukan untuk ditakuti, bahkan perlu dilestankan. Dan disinilah mereka dikembang biakan. Masih takut juga sama ular. Jangan mau kalah dong dengan bocah-bocah ini. Lewat penelitian ilmiah disini, mikroorganisme yang terdapat dalam kotoran ular ternyata terbukti ampuh untuk membahas mihama tikus, kutsuh Pak Tani. Ini apa? Apa? Sayang kan, jika beberapa jenis ular harus punah akibat perusahaan hutan dan perburuan ilegal, Tidak! Tidak! Tidak!